hai 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 ini ya Jo silahkan Jo kalau ini oke siap saya share screen saja kebetulan ada materinya sedikit jadi mungkin tidak banyak sih cuman beberapa slide beberapa halaman saya bukan slide karena PDF biar teman-teman mungkin kita sama-sama belajar bagi teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan bisa nanti menyesuaikan terus bertanya ini bebas nanti saya Tuka Daniel bisa langsung nyambung aja Oh Wati Mena sudah bergabung ya Selamat datang Wati Mena Oke 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 kebetulan kemarin di kegiatan di 2018 sama Hendar kegiatan di NDP ya apa nama kita ada sedikit materi juga bisa mungkin berbagi betunjuk praktis metode survei populasi buaya di Indonesia mungkin kelihatan kan di layar kelihatan Pak oke oke mantap suaranya sengaja Oke gini-gini di Indonesia ini kenal ada empat jenis buaya ini salah satunya ini yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan kalau di ini biasanya bilang buaya senyulong atau temistoma itu bisa nanti muncengnya panjang unsur utama yang paling berperan untuk metode hitung malam itu pertama ada personal kedua peralatan ketiga daerah survei empat waktu survei lima kondisi lingkungan dan enam enam ini habitat yang pertama personal 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 ini yang jelas teman-teman yang sudah paham ingin melakukan survei buaya sudah harus ada personal yang terlain tim yang yang khusus menyenter kemudian pencatat yang keempat apa nama mungkin untuk pengambilan titik titik-titik sama driver biasanya tiga orang saja maksimal kalau yang lebih simpel itu tiga orang saja jadi penyenter pencatat sekaligus pengambilan titik GPS dan pendayung itu kalau kita gunakan Kano atau perahu dayung ya cuman selama ini di Imam Bramu karena memang lokasi dan jaraknya cukup jauh sehingga kita tim menggunakan skateboard tetapi dengan kecepatan yang sangat itu sudah kalau sudah di sungai itu usahakan tidak terlalu bising sehingga buaya-buaya yang ketika kita lewati itu dia tidak langsung turun tenggelam ke bawah jadi kebiasaan buaya itu kalau bisa di Imam Bramu contoh kita kalau ribut atau motornya suaranya besar kita kekencang belum sampai tempat buaya sudah turun jadi mau senter susah makanya lebih tepatnya kalau untuk survei buaya itu dia lebih praktis menggunakan praudah yang artinya mengurangi kebisingan sehingga tidak mengganggu apa satu atau buaya yang ada di pinggiran sungai jadi memang untuk metode Naikon sendiri ini kan untuk perhitungan kepadatan lebih mudah kita senter mata melihat jadi keberadaan mereka itu terdeteksi dari senter dari mata senter kita cahayanya begitu-begitu mata jadi usahakan diangkat kita di badan air kita senter ke darat sampai batas dimana semak-semak itu itu kan tidak mungkin dia di dalam semak kita senter kan tidak mungkin kelihatan pokoknya daerah terbuka yang masih bisa dijangka oleh senter di sepanjang lintasan kita itu kita tetap buang cahaya lari jadi caranya tuh senter biasa kan senter di sini nih contohnya begini itu biasa senter itu tidak boleh dibawa begini tidak boleh begini kita tidak boleh pegang senter depan badan begini senter itu taruh pas di pinggiran mata gini jadi jalannya begini dari cara senternya itu bukan dari depan ke belakang ya tapi dari belakang sejajar kita ke depan balik lagi jadi kalau di depan itu biasanya sampai jantak pasti kita sudah tahu yang begitu senter kena yang di depan kita kita lewat sudah tidak hitung lagi kan pasti oh depan satu ketiga lewat sambil jalan terus kalau kita senter dari depan ke belakang masih baca yang di depan dibelakang sudah lewat kan kita semua juga jadi cara penyenteran tidak boleh dari dari depan ke belakang tapi dari belakang sejajar kita pas ke depan sejauh apa sudut pandang kita dapat nanti sambil lewat kan pasti kita senter ke depan kan sudah tahu bahwa depan situ buayaan tadi sudah terhitung lewat terus kayak gitu jadi memang itu sebelum jalan itu memang harus ada antara penyenter dengan pencatat ini harus ibaratnya konek dan pendukungnya itu orang yang mengimbuti perahu di belakang makanya selalu bawa orang itu yang orang lokal disitu yang tahu kondisi kondisi apa sungai dan lain-lain jadi dia yang bisa mengarahkan kita artinya dia lebih paham lebih tahu kondisi sungai kayak gimana nanti dia akan sampaikan jadi kita tidak tidak ini juga tidak tidak selalu perintah bahwa ini harus gini-gini tapi kita dengar dia juga kadang oh Pak di daerah sini kita harus kondisinya harus begini-begini jadi kita dengar yang kita akan menyesuaikan di lapangan kayak gitu karena di sini kan pengemudi bertugas menjalankan dan mengendalikan perahu berarti harus ada komunikasi yang baik dengan itu lanjut ya ini habitat ini kan kondisi habitatnya harus dicatat karena apa nama dalam intonan status populasi buai ini kan minimal kalau buai banyak berarti kondisi habitatnya masih bagus lah tapi kalau situ setidak dapat berarti kondisi habitatnya mungkin apa disitu kita perlu tahu catatnya mungkin daerahnya sungainya mungkin sudah tidak ada sungai atau memang daerahnya kering atau memang sudah mungkin bukan tumbuhan-tumbuhan pinggiran sungai tapi sudah pohon-pohon besar itu kan rata-rata juga tidak ada buai kalau kita biasa survei sampai dapat tempat yang sungai macam pohon sudah ini kita mundur kemudian ini penyebab biasnya metode hitung malam densitas vegetasi di sepanjang sungai ini kerapatan tumbuhan yang ada di samping kita itu juga kadang jadi bias kita kan buaya ketika dia ada di situ tapi agak di dalam kan cahaya senter itu kan tidak bisa tebus akhirnya kita lewat padahal ada 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 buaya di situ ini ini jadi apa bias biasa kita lewat tidak bisa dapat kemudian lebar sungai tadi saya katakan lebar sungai ini sebentar lebar sungai ini dia berpengaruh saya kasih contoh ya ini di RPK kita lebar sungai ada sebentar saya saya kirim yang di RPK bisa lihat tuh bisa kak jadi gini yang dikatakan tadi lebar sungai itu ketika sungai itu sungai besar kita jalan di sungai besar otomatis sungai besar itu kayak contoh memberamu itu kan lebar sampai lebih dari 50 meter kalau kita jalan biasanya tidak mungkin ngambil di tengah karena ini berbahaya juga ketika kondisi air di sini di sungai besar itu kan banyak kotoran ada kayu dan lain-lain sehingga kalau kita lakukan survei kita tidak pernah jalan di tengah sungai kita lebih memilih di pinggir ijin jo 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 sorry ya siap memelamu itu bukan 50 meter jadi kita bisa dapat dilebarnya hampir sampai 400 meter iya artinya saya kasih kondisi tersurut itu bisa sampai ini kondisi tersurut ini bisa sampai 50 tapi kalau yang mau dibawa itu wih ratusan lebar terlalu lebar jadi lebar makasih kadang artinya untuk lebar sungai ini sehingga kita tidak bisa melakukan survei di sungai besar ini dengan apa mengambil posisi tengah ini yang jadi jadi persoalan karena dari beberapa kali kegiatan-kegiatan survei sebelum saya dengan ke Daniel ini kan kita belum tahu masih lokasi-lokasi teman-teman yang sebelum-sebelumnya itu mengambil data itu apakah di sungai besar apakah di sungai kecil ataupun di telaga ini kan tidak dipilih cuman di zona memberamu hasil survei sekian dengan jarak sekian tapi ini kan tidak tidak didetailkan setelah itu diskusi dengan ke Daniel waktu tahun 2014 bagaimana kita buat RPK ini untuk mengacu supaya bagaimana kita menghitung yang ada di sungai besar caranya gimana bisa kita dapat bisa menghitung untuk menentukan densitasnya kemudian di sungai kecil itu cara hitungnya kayak gimana terus yang di telaga itu kayak gimana caranya karena gini ada perbedaan ketika kita kita hitung densitas itu kan jarak dibagi dengan jumlah individu dengan jarak dengan jarak kan sekarang contoh kayak perhitungan kemarin ini minta maaf teman-teman yang lakukan di Nabire itu kan Nabire banyak areanya telaga jadi dari sungai besar padahal ada buaya mereka mungkin tidak melakukan penghitung di sini tapi langsung masuk di sasarannya jadi telaga telaga ini kalau dia cuma jaraknya antara dia kan melingkar ini kalau kita potong tengah ini kan senter kidikalan tidak mungkin dapat kalau telaganya luas bagaimana caranya supaya kita bisa menghitung densitas di sini dengan baik kalau telaga kita tidak bisa melakukan perhitungan pendek karena kalau kita pendek jaraknya ini akan singkat tetapi yang mendapat jumlah buaya di dalam telaga ini pasti bisa lebih contoh jaraknya cuma 100 meter jumlah buaya bisa 30-60 itu kalau dibagi untuk densitas otomatis tinggi kerapatannya itu bisa sampai 2-3 contoh kalau perhitungannya itu kan dikatakan melimpah sekali karena apa? biasa teman-teman kurang paham bahwa melakukan survei kalau di wilayah telaga itu tidak bisa kita motong tengah karena jaraknya akan pendek makanya kita akali dengan bagaimana caranya menentukan arah menentukan arah dan menentukan titik start jadi contoh kita melakukan perhitungan nanti di telaga ini telaga A kita dari sungai besar sudah jalan sampai pas di muara disini kita kode kita mulai tasang titik marking bahwa kulit porosus itu lebih banyak dimanfaatkan karena memang gimana? nah ini sisik sampingnya sedangkan kalau porosus NOVA NOVA dia lebih banyak kasar turun sampai ke sini jadi sisik yang dimanfaatkan cuma yang bagian bawah sini oh yang atas tidak dimanfaatkan ya kalau yang bertotol ini jarang dimanfaatkan karena dia sisik berlunasnya tebal dia keluar bentol-bentol kadang kalau dalam bikin sepatu makanya porosus itu dia lebih bersih sampai di atas dia punya sisik berlunas itu cuma di atas nah ini sisik samping ya kemudian nah ini simiensis dia hampir sama dia kotor sekali makanya ini kulit ini tidak dimanfaatkan nah ini sisik vendral ini yang saya maksud tadi yang dimaksud tadi si batas ini baris sisikolar ini mulai leher jadi kita mulai dari leher itu ada kelihatan jelas antara dua tangan ini ada garis ini namanya sisikolar jadi kita hitungnya di bawah mulai dari bawah kalau NOVA ya kita hitung dari sini sampai di keluaka di atas ini jumlah sisik ini deretan barisnya itu tidak akan kalau NOVA dia akan kurang dari 28 bisa sampai 28 ataupun kurang karena ini lebar sisiknya lebar ini lebar-lebar tapi kalau porosus dia sisiknya lebih kecil halus jadi akan jumlahnya itu lebih banyak sehingga biasanya lebih dari 28 biar yang kecil ini kak akan begini apa biar yang kecil iya pokoknya dihitung mulai dari baris ini ini kan lihat ini kan keluar ke anus ini batas sisik keluar ke anus ini kan sisik teratas maksudnya tuh ya meskipun bayi maupun dewasa itu tetap ukurannya karena kalau sama karena dia tidak bertambah sisiknya dari lahir sampai mati itu jumlah sisik itu tetap mau diular di bawahnya tidak akan berubah tumbuh sisik baru baris 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 ibaratnya identitasnya itu sudah dikeluar dengan garis sisik begitu ya sisiknya itu terus jumlahnya jumlahnya iya lah wah makanya yang cara identifikasi yang paling ini kan kan kemarin Pak Kababe sempat tanya gimana kau tahu bahwa itu karena kan muncul ini yang buaya porosus muncul ini sisik ini muncul sisik bernunas yang tidak normal jadi orang bilang itu dong identifikasinya NOVA belum lupa balik ya mereka identifikasinya NOVA sedangkan begitu ke luar saya bilang tidak ini porosus orang yang dibintang mas pun penjaga dia bilang iya Pak itu porosus kurang yakin saya bilang mari kita hitung bawahnya karena kalau dosen kan dari literatur saja tidak lihat langsung iya makanya mereka identifikasi sampai sana Pak kepala-pala lainnya sampai minta maaf bahwa ini berarti harus kirim peh Jogja ini lain belajar di Papua ini karena itu jadi artinya ini nanti ini rekaman ini yang nanti dikirim ke dosennya Pak ya jadi artinya ini penting sekali ketika kita di lapangan kalau dalam ingin menghitung begini berarti kita harus tangkap minimal anakan yang kita tangkap kita lakukan penghitungan panjangnya kita teliti ekornya terus lihat sisik berlunas di kepala terakhir jumlah sisiknya di perut ini tapi kalau ketika buaya itu buaya dewasa yang tidak bisa kita tangkap cara identifikasinya gimana ya tadi lihat ekornya saja itu salah satu untuk kita identifikasi tidak paham bahwa ini porosus atau NOVA jadi kalau dia sudah total-total acak-acak tidak rapi itu berarti sudah pasti porosus NOVA sudah pasti dia akan lingkar bulan nah kayak gitu kira-kira bisa dong siap mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan di segitu seputaran hal yang teknis tentang survei mungkin sebelum ada yang tanya ya jadi begini sebenarnya kalau untuk bila ini kalau buayanya ada disita atau apa itu baru kan kita bisa bolak-balik dihitung kan seperti tadi sudah kalau di lapangan itu kan simpel saja kalau melihat tapi ya tadi yang dijelaskan mungkin itu sudah kalau bisa buayanya bisa ditangkap nah sekarang kalau buayanya jauh sebenarnya simpel kalau orang sebetul biasa lihat simpel sekali kalau saya kalau saya paling mengingat sekali itu dari apa namanya sisi samping itu ya yang jelas sisi sampingnya itu sisi perutnya itu yang paling bisa ketahuan karena kadang kalau sudah di alam itu juga kadang agak sulit untuk lihat kalau buayanya dia tampil memang benar-benar semua kita bisa lihat kita bisa lihat ekornya ya atau kita bisa lihat bagian apa ya punuknya itu itu juga agak mudah dilihat tapi kalau sudah jauh agak sulit itu lihatnya itu yang samping kalau untuk yang dewasa gitu bisa kelihatan nah biasanya juga kalau dari sisi perilaku perilaku itu harus memang orang yang sudah terbiasa sering lihat buaya di alam kalau perilaku itu biasanya buaya proses ini dia lebih apa ya lebih lincah gitu dan lebih agresif manuvernya itu lebih lebih kesit sekali dia nah itu bisa itu juga sudah bisa kita perkirakan ya gitu kalau untuk langsung di alam untuk bisa langsung kita menentukan nah terus cenderung lebih berani cenderung cenderung lebih berani kalau buaya anakan-anakan porosos itu biar kecil itu dia bisa maju ke depan di depan-depan sungai tapi kalau biasanya Nova Nova biasa cari tempat-tempat aman dibawa biasanya seperti itu tapi kan tidak tapi kalau memang kalau kita mau lihat biasanya porosos memang tampil di depan begitu dia agak berani lah mungkin begitu kalau kita mau lihat di alam terus mungkin ada yang mau tanya kah? susah memakai apa tadi ini materinya saya share di itu ya kebetulan saya juga ada ini ini saya kirim di grup saja mungkin tadi Rens ada ya ini aja nanti kalau kamu tanya kan tapi di luar ini buaya buaya darat? tidak ini saya kemarin ini kasus yang itu kasuari itu dia suruh saya lihat jantan dan betina tapi masih kecil itu bagaimana dia bicara itu abis tadi identifikasi jantan betina tapi buayanya eh buaya lagi kasuari ini masih bicara bagaimana di luar ini nah itu memang agak saya sendiri sampai sekarang ini belum bisa iya itu Pak Irwan dia suruh saya baru dia bilang itu P itu P tapi kita tidak bisa makanya kita mau spesialisasi itu kan kita harus satu dulu tidak bisa langsung semua jadi kita cenderung baca literatur lebih banyak sampai sekarang pun jangankan itu yang dewasa saja banyak orang yang masih susah membedakan mana kasuari jantan mana kasuari betina iya itu lah jadi memang kita harus bagaimanapun caranya kita harus familiar dengan satu ya kan kita ini artinya jenis-jenis burung ataupun satwa yang dia tipenya sama itu akan susah kita ini sedangkan contoh kayak buaya kita kan baru tahu jenisnya saja tapi kita tidak tahu mana itu buaya jantan atau buaya betina karena buaya sendiri kan harus diukur ditarik itu untuk tahu tanggurnya kayak gitu ya nanti cari tahu lah pokoknya belajar lah cari referensi untuk cara membedakannya kayak gimana tapi ada dapet-dap jawaban dari ini karantina apa hewan itu dia bilang pakai itu sarung tangan kasih masuk baru tarik sih kayak tarik kakak bilang iya tarik itu memang identifikasi paling itu memang untuk jenis reptil lah memang ungas itu memang kita bisa lebih banyak dikeluarkan langsung masuk ke tarik iya ada pengalaman lebih ini lah di ular terutama yang pokok sulit itu ada stif yang dimasukkan untuk kareng yang bisa tapi tidak sembarang tusuk itu harus sekolah lagi ya siap-siap terima kasih oke mungkin ini ya saya tadi ada atau ada yang mau tanya oh iya tadi saya sejata sih cuman tadi sudah dijelaskan tentang kami nyindir ya kami nyindir itu ya memang harus taruh di sejajar apa namanya dengan mata itu harus sejajar karena begitu senter ditaruh sudah tidak sejajar dengan mata itu kita sudah tidak bisa lihat jadi saya kasih contoh tuh begini misalnya si A yang pegang senter saya berada tepat di pinggir si A tapi saya lihatnya kan menyilang begitu kayak obyek saya tidak dengan mudah bisa melihat mata buaya gitu jadi cara menyintir tidak langsung tidak kelihatan apalagi kalau kondisinya mata kita sudah capek itu biasanya kita langsung harus butuh ini kita kan kalau melihat cahaya terus itu kan mata kita capek nah itu saya juga belajar dari orang di Merauke di Kimam saya belajar dari orang Kimam biasanya langsung ya itu langsung kita mata kita kita kasih rileks terus lihat tempat yang gelap lagi tapi saya lihat orang yang di Kimam itu dia senternya begitu dia senter kalau dia sudah ini si masyarakat dia senter lama-lama dia senternya ke langit gitu dia senter ke langit ya kan saya pikir senter apa kan saya perhatikan saya juga coba begitu saya tidak tanya dia oh ternyata mata kita segar kembali jadi biasa itu kita jenuh melihat lurus karena cahaya terus sudah buang senter ke arah mana terus kita intinya kita lihat tempat gelap dulu untuk kebalikan kita punya penglihatan ya itu itu untuk menyenter kadang-kadang sipele tapi ya nah kemudian ya penggunaan talisit kalau talisit yang memang sedapat mungkin talisit itu tetap harus siap terus jangan sebenarnya tidak boleh menggunakan nah kalau bisa pensil ya karena biasanya hujan kalau bulpen langsung ini nah tetap kita siapkan saja sesuai dengan format yang ada cuman sekarang kan GPS lebih ini itu kita marking semua sudah tercatat jamnya sudah tercatat jaraknya sudah tercatat jaraknya sudah tercatat koordinatnya sudah tercatat iya kan nah jaman-jaman dulu waktu Ibu Helen mereka masih lakukan survei itu kan mereka catat manual ambil minat dulu nah jadi kalau kita jalan yang catkan tuh cayangan cukup kita marking dengan GPS sudah jalan tandai di GPS intinya kan kita tandai titik pertama sama kedua saja dengan kode yang kita sudah berikan kita tahu itu kode buaya mungkin seperti itu ya begitu kemudian apa namanya tadi batas air ya ya betul kalau batas air itu tidak bisa kita tidak menyenter di batas air tapi memang kita menyenter di memang mau dibilang batas air tidak juga karena kadang kita menyenter juga tuh buayanya tidak persis di batas air tapi dia agak maju ke depan jadi tinggal senter itu yang kita di daerah sekitar itulah bahkan pakai darat di daratan juga bisa di senter terus lebar sungai nah ini yang terkait lebar sungai saya pikir ini memang kita harus pikirkan atau nanti kita harus diskusikan lagi karena ada metode yang digunakan kan kayak teman-teman di Kalimantan itu kan mereka pakai penampang penampang sungai jadi saya pikir metode intinya metode bisa berubah yang penting datanya ada gitu sehingga data tetap bisa kita pakai kan intinya bahan ada tinggal kita mau ramu dia kayak apa gitu masakannya kan begitu jadi lebar karena ini saya juga masih agak tergunggu nih yang soal garis lurus dengan yang terkeliling begitu ya mungkin harus kita lagi berpikir tentang itu bagaimana ini karena itu menarik sih Kak soalnya kan iya kalau lihat di buku yang lipi itu memang ketika mereka survei apa survei yang danau itu kan keliling ditulisnya bukan panjang danau itu kan di tabel analisisnya tuh tapi kan ketika contoh saya share screen di sini ya iya iya kan menunjukkan contoh pergerakan sungai ada munculnya ya iya ini kan mungkin di membrana juga seperti ini tapi ketika mungkin setelah berapa tahun bisa berubah-berubah lama-lama nanti bisa tercipta telaga nah itu kan gabung begitu nah yang bagian sini kan itu otomatis jadi telaga iya yang awalnya kita kanan kiri diambil tapi begini jadinya keliling gitu kan setelah jadi telaga begini nah itu kan menarik juga iya mungkin nanti harus kita ini kan harus kita pikirkan jadi memang ini juga mengarahkan seperti itu kalau telaga memang keliling sih iya tapi yang jadi masalah nih kan kalau sungai besar ini iya sungai besar kalau sungai kecil sudah jelas iya kemudian ya tadi desain suruh saya saya pikir memang harus di ini paling tidak Al nanti sudah ada titik-titik ada informasi dari masyarakat ini mungkin pertama kali itu tidak tidak masalah sih nanti mungkin yang berikut-berikutnya memang paling tidak sudah ada peta lah mau pergi kemana gitu kemudian ya ini saya jadi ingat terkait masalah jurnal jadi ternyata kan yang masuk jurnal yang tulisan-tulisan yang masuk jurnal itu kan mungkin tidak selamanya harus tulisan-tulisan yang ini kan artinya apa ya yang sulit-sulit-sulit itu kayak misalnya LIPI punya yang kayak gini juga sudah bisa masuk jurnal gitu kan jadi mungkin nanti ke depannya kita masukin saja di jurnal gitu kan kemarin Pak Harno juga sampaikan seperti itu kita masuk di jurnal mana jurnal mana supaya teman-teman juga kan artinya kalau dengan masuknya jurnal misalnya kita setengah-setengah kan jadinya kita juga lebih punya beban untuk lebih banyak pelajar gitu seperti itu kemudian terkait dengan ada yang tahu tidak kenapa selalu porosus itu setiap kali kuota turun bukan setiap kali kuota turun tapi dari dulu juga setiap kalau orang mengumpulkan kulit buaya porosus itu tidak pernah banyak pasti sedikit saya pikir bahwa apa namanya dari pengusaha yang terbohong atau mungkin mainkan data-datanya tapi ternyata memang benar saya dari dulu juga perhatikan kalau porosus itu selalu lebih sedikit bahkan kotanya lebih kecil mungkin ada yang tahu saya kalau saya cuma memperkirakan saya itu begini kalau saya terlalu juga tahu apakah memang reproduksinya seperti apa apakah memang kurang atau tidak tapi yang saya setengah tahuan saya proses itu buaya yang yang saya tahu ya kalau saya tanya di masyarakat itu sulit untuk di ditaklukan apakah lagi kalau jenis-jenis yang misalnya yang juvenile gitu yang orang di memerahukan masyarakat biasanya bilang masuk ukuran ya itu susah mereka tombak itu biasanya buaya lebih incah gitu kan dia lebih terus buaya porosus lebih pekat terhadap kehadiran manusia seperti itu apakah memang itu seperti itu ya kita juga belum tahu gitu kan nah ini jadi PR juga buat kita harus cari tahu ya mungkin itu saja dari saya silahkan kalau ada yang berarti yang NOVA lebih gampang ditangkap ya Kak? selama ini NOVA lebih mudah NOVA lebih lebih mudah buat masyarakat pemburu NOVA cenderung lebih mudah untuk mereka tangkap karena tidak terlalu agresif iya dia tidak terlalu agresif dia tidak terlalu agresif dari segi keterancaman lebih terancam NOVA berarti ya iya sebenarnya kan makanya makanya porosus lebih banyak mungkin populasinya atau dan persebaran juga lebih luas mungkin karena salah satu perilakunya yang seperti itu sehingga lebih survive di alam iya pengaruh seperti jadi kadang dan teman-teman mungkin kalau yang lain-lain saya rasa sudah artinya bisa kita ini lah cuman ada PR yang memang sambil saat ini saya bilang kekadang terkait dengan analisis datanya ini yang kita kan sudah dapat pendogang populasi itu masih mudah sekali tetapi bagaimana cara kita menganalisis data yang dilakukan minimal yang diperoleh 3 tahun contoh kayak memberamu ini kan sudah bisa kita melakukan analisis data sedangkan di sini analisis data dan perhitungan yang diperlukan itu kan yang pertama analisis regresi engineer sabar saya share screen dulu mana nih analisis datanya oke ini yang jadi jadi apa nama jadi PR untuk kita juga jadi saya maksudnya saya itu bagaimana saya sendiri belum pernah melakukan penghitungan ini jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah punya pernah atau punya rumus atau punya perangkat yang bisa untuk menghitung kelihatan tuh ada tampilan di share screen untuk analisis regresi engineer terus nilai rata-ratanya perhitungan slope nah ini mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin punya perhitungan yang sudah pernah atau pernah melakukan ini atau punya ada penghitungan ini jadi mungkin kita bisa sama-sama belajar lagi artinya kita pingin data yang di MAMBRAMU yang sudah kita lakukan lima tahun terakhir maupun mungkin yang di MAMBRAMU yang di HIMAM kita kita pilah lagi kita klasifikasi yang waktu yang sama dengan jarak yang sama ini mungkin nanti contoh MAMBRAMU saja kita contohkan MAMBRAMU karena dia punya data serisnya ada lima tahun terakhir kita coba lihat ini kita arahkan dan coba kita mencoba hitungan ini artinya hitungan ini kita munculkan untuk kalau bisa kita publish jadi data ini bisa kita mungkin dengan muncen atau dengan pihak manapun bisa kita publish supaya ada sih ada inilah dari kita mungkin orang SD pernah melakukan analisis di sini sehingga LIPI juga mungkin informasi ini kan pasti sangat disambat baik oleh LIPI kalau MAMBRAMU nya ada jadi kita tidak sebatas survei saja tapi bagaimana kita kembangkan kita teman-teman PEH yang ada di MAMBRAMU kita bisa melakukan analisis-analisis yang bisa dipertanggung jawabkan artinya analisis ini mungkin tim penilainya bisa dari WUNCEN dari akademisi yang bisa meyakinkan hasil-hasil kita ini kalau secara survei data yang kita tampilkan bisa kita pertanggung jawabkan dengan titik-titik saya dengan Daniel sudah bisa dari yang dengan titik JPS kalau yang mengolah dari 2017 sampai 2019 eh 2020 sudah ada tinggal yang 2014 sampai 2019 sementara masih nanti saya ada yang keadaan juga kita sementara buat sehingga kalau mungkin Fikri atau teman-teman yang lain bisa pernah melakukan ini ya kita mungkin bisa berpagi gitu menurut saya ya Kak jadi memang kalau saya sedikit membaca buku survei buaya ini dia kan memang menggunakan regresi linear nah ini bisa dilakukan karena kebetulan dulu pas kuliah lumayan lah saya berkutat di statistik meskipun sekarang ada beberapa yang lupa tapi masih bisa diraba-raba lagi ini bisa menggunakan dua aplikasi sebetulnya ini cukup sederhana kalau mau dibikin agak menggunakan software statistik itu bisa di SPSS ataupun di R saya biasanya menggunakan R tapi ini lebih simpel lagi bisa di Excel ini kalau hanya untuk mengetahui R kuadrat dan nilai rata-ratanya apa standar deviasi ini sebetulnya di Excel bisa saya dulu pernah melakukan di terakhir itu pas ingin mengetahui ini pengaruh atau korelasi antara jumlah bencana di Indonesia dengan pertumbuhan populasi Indonesia pertumbuhan penduduk manusia di Indonesia gitu kan itu memang korelasinya hampir satu jadi semakin banyak penduduk Indonesia maka semakin banyak bencana alam di Indonesia itu datanya saya pakai dari BNPB dengan dari World Bank nah itu sederhana saja saya dulu analisis cukup di Excel saja menggunakan analisis korelasi dan di sana juga bisa pakai regresi jadi mungkin ini teknisnya nantilah saya bisa coba kotak-kotik kalau ada datanya artinya kalau ini nanti coba lagi desain bagaimana nanti kita bahas sama-sama ya bisa-bisa nanti di pertemuan selanjutnya Kak kita bahas analisis datanya bagaimana boleh juga kalau memang teman-teman kita mau atur skedul kayak gitu lebih bagus lagi artinya kita aktif kayak gini kan gimana Pak Koordinator jadi enak kan maksudnya ada PR yang kayak gini yang belum kita pernah ini coba kita buat dan data-data ini kita sajikan jadi ya siapa tahu mungkin hasil survei kita ini kita tuangkan di dalam tabloid kita Kak atau gimana mungkin di F-Lab kan bisa langsung mengolah artinya data ini bisa bisa terpublish lah artinya kalau datanya dari tahun berapa itu yang ada kita kalau memberambu dengan keadaan kita base data dari 2014 sampai 2019 lumayan bisa ini saja kan kalau saya lihat di bukunya Lipi tidak lengkap juga dari tahun 9 apa ini iya itu datanya ada di Kak Daniel semua itu 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 datanya Lipi saya sudah recap iya ini kan ini juga kan ada yang skip berapa tahun gitu tapi tetap itu saja mungkin yang lain-lain silahkan karena ingat waktu juga sudah setengah 10 setengah 10 saya belum mandi nih jadi kurang lebih kayak gitu mungkin ada sedikit ini kita berbagi teman-teman yang lain mungkin jadi Per kalau memang sudah sudah ada kurang lebihnya nanti ya kita sharing lah di grup lagi-lagi atau pertemuan-pertemuan ini 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 mau apa nih nanti minggu depan lagi Kak ini baru saya mau tanya Kak tadi cerita-cerita sama Kak Friki sama Desi ya karena agak risikan kalau kita melaksanakan sekali seminggu di diskusinya karena kesibukan yang lain juga kalau kalau tadi sekali dalam dua minggu boleh Kak boleh 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 sekali dalam jarga jenuh juga jarga kehabisannya iya energinya mungkin jangan sampai habis sekali lagi terima kasih buat semua rekan-rekan jangan bosan-bosan untuk kita lakukan diskusi seperti ini oke selamat malam buat semuanya terima kasih terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam